Intro Badan Anggaran atau Bangkat DPR RI meminta pemerintah terus melakukan pembenahan di Sulawesi Tengah, Pasca, Bencana Gempa, dan Tsunami di Donggala, Sigi, dan Palu yang terjadi lebih satu tahun yang lalu Menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim dan potensi bencana alam yang mengancam masyarakat Indonesia Komisi V DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Anggota DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengoptimalkan alat early warning system yang terpasang di seluruh Indonesia mengingat Indonesia mulai memasuki musim pancaroba Halo apakah perbirsa berjumpa lagi di suara aparemen pagi bersama saya Anggota DPR RI Dan tentunya pada hari ini kami sudah mempersiapkan berbagai informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Yusnaya dan Jakarta Tepat pada 18 November 2019 ini kami sudah menyiapkan topik utama mengenai duka di bumi Maluku Utara Ya kalau misalnya mendengar terkait dengan bagaimana ini berita atau informasi seputar BMKG atau beberapa hari belakangan ini dari sejumlah daerah di tanah air yang dilanda gempa bumi seperti itu nanti kita akan membahasnya bersama dengan arah sumber dan sebelumnya seperti biasa di suara aparemen pagi di edisi hari ini kami akan awali di 3 berita utama yang pertama yang terkait dengan banggar DPR RI dorong percepatan rehabilitasi pasca gempa di Sulawesi Tengah Ini badan anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk terus melakukan pembenahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami di wilayah Donggala, Sigi dan juga Palu yang terjadi lebih dari 1 tahun yang lalu Berikut kita simak informasi selengkapnya Badan anggaran atau banggar DPR RI meminta pemerintah terus melakukan pembenahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu yang terjadi lebih 1 tahun yang lalu Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tengah baru-baru ini Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan masih banyak fasilitas umum dan sekolah-sekolah yang belum tersentuh bahkan ada masyarakat yang masih tinggal di rumah yang terdampak bencana Muhyiddin menambahkan perlu adanya upaya-upaya yang harus ditempuh pemerintah untuk mengurangi resiko bencana alam karena Provinsi Sulawesi Tengah memiliki resiko bencana dan perubahan iklim yang cukup tinggi Terutama menyangkut masalah rekonstruksi dan rehabilitasi yang sudah menjadi salah satu program pemerintah baik daerah maupun pusat Ini yang harus kita tanggulangi sesegera mungkin untuk mengembalikan semangat kembali masyarakat sini sehingga mereka bisa beraktivitas kembali untuk mengembangkan usahanya Sementara itu anggota bangga DPR RI Eki Awal Muhara mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap hutang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah Eki memaparkan banyak debitur yang bingung karena masih harus membayar angsuran bank maupun kredit seperti kredit rumah, usaha, serta kendaraan padahal harta benda mereka sudah habis terkena bencana Dari Sulawesi Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Badan Anggara DPR RI Muhyiddin Muhammad Syed yang menilai masih banyak fasilitas umum dan sekolah yang belum tersentuh bahkan ada masyarakat yang masih tinggal di rumah terdampak Sementara itu anggota banggar Eki Awal Muharam juga menegaskan negara harus memiliki keberpihakan atas hutang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah sebab banyak debitur yang bingung karena masih harus membayar angsuran padahal harta benda mereka telah habis terkena bencana ini tidak terasa satu tahun yang lalu bencana gempa dan juga tsunami di wilayah Sulawesi Tengah tepatnya di Donggala, Palu dan juga Sigi menimpa wilayah tersebut dan sampai sejauh ini masih ada sejumlah masyarakat yang juga mungkin masih berharap bantuan dari negara atau mencukupan perintah akhirnya bisa membangun sejumlah fasilitas umum diantaranya tadi adalah sekolah dan juga sejumlah fasilitas umum lain yang belum tersentuh betul sekali Yuki dan Mas Meba ada beberapa media disini yang membahas terkait dengan carut-marutnya pembangunan infrastruktur juga stabilitas mengenai perbaikan dari Sulawesi Tengah sendiri baik masih di berita yang sama terkait dengan infrastruktur mitigasi bencana terus dibangun disini Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana terutama dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim serta potensi bencana alam lainnya yang mengancam masyarakat Indonesia dan berikut informasi selengkapnya menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim dan potensi bencana alam yang mengancam masyarakat Indonesia Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan Komisi 5 DPR RI akan mengawasi dan mendorong penggunaan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi 5 agar diprioritaskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan tepat sasaran termasuk infrastruktur mitigasi bencana sehingga ketika terjadi bencana alam bisa meminimalisasi kerugian dan korban Jadi mitra kerja Komisi 5 itu tidak berubah tentu tugas kami adalah sama tugas fungsi DPR pokok ya tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan juga mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan untuk infrastruktur mitigasi bencana dan melakukan pencegahan terhadap potensi bencana yang bisa diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah dibandingkan mempersiapkan anggaran untuk penanganan dan pengelolaan pasca bencana karena sebenarnya lebih baik persiapan anggaran, program, dan lainnya itu lebih pada penekanan kemitigasinya daripada pengelolaan bencananya sehingga harusnya dengan iklim Indonesia yang jelas hanya dua musim, musim kemarau, musim hujan harusnya kita juga lebih siap menghadapi beberapa bencana-bencana yang sudah menjadi sejarah bangsa ini termasuk misalnya banjir, kemudian gempak Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan dan disini ada Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan Komisi 5 meminta kepada para mitra kerjanya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan tepat sasaran termasuk infrastruktur mitigasi bencana sehingga kerugian dan korban dapat diminimalisi ketika bencana alam terjadi kembali Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan pun mendorong pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana sebagai prioritas dan melakukan pencegahan atas potensi bencana yang diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah dibandingkan mempersiapkan anggaran untuk penanganan dan pengelolaan pasca bencana tapi kalau misalnya kita mengetahui disini ada beberapa yang kehilangan dari infrastruktur maupun fasilitas umum lain seperti sekolah dan lain-lain itu sepertinya membutuhkan sekali kerjasama antar kementerian karena dari masing-masing kementerian harus mempersoalkan ini menjadi prioritas jika ingin cepat diselesaikan ya ini kita beralih masih seputar terkait dengan bagaimana bencana ini early warning system harus dioptimalkan masuki musim pancaroba anggota DPR RI ini meminta badan meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika untuk mengoptimalkan alat early warning system yang terpasang di seluruh Indonesia berikut kita simak informasi selengkapnya anggota DPR RI meminta badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG mengoptimalkan alat early warning system yang terpasang di seluruh Indonesia mengingat Indonesia mulai memasuki musim pancaroba ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nur Hayati mengapresiasi upaya BMKG yang sudah memasang 194 alat sensor pendeteksi gempa sehingga BMKG bisa lebih cepat mensosialisasikan pada masyarakat sebagai early warning system Nur Hayati juga menyarankan early warning system dari BMKG tidak hanya melalui SMS blast melainkan juga terkoneksi langsung dengan jaringan internet sehingga setiap telepon seluler masyarakat mengeluarkan pemberitahuan atau pengingat otomatis saat terjadi bencana maupun cuaca ekstrim tetapi kita juga menginginkan alarm jadi setiap handphone yang terkonek dengan network itu bisa ada keluar alarmnya untuk mengingatkan masyarakat bahwa akan ada bencana datang secara terpisah anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani mengatakan pemerintah harus menggalakan program-program yang membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan hutan sebagai salah satu upaya mencegah bencana alam pemerintah juga harus mengoptimalkan peran BNPB, BPBD, dan BMKG dalam mengantisipasi bencana kita memang harus selalu membangun awareness kesadaran masyarakat bahwa hutan ini adalah milik kita hutan ini juga bisa menjadi berkah bisa juga menjadi bencana kalau dirusak nah edukasi ini harus terus menerus kita lakukan mulai dari si kecil, remaja Tim Liputan TBR Parlemen melaporkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nur Hayati ini mengapresiasi upaya BMKG yang telah memasang 194 alat sensor pendeteksi gempa sehingga BMKG bisa lebih cepat mensosialisasikan kepada masyarakat ia pun mengusulkan agar early warning system tidak hanya melalui SMS tapi juga terkoneksi dengan jaringan internet sehingga penyebaran peringatan bencana semakin cepat dan juga luas sementara itu anggota Komisi V DPR RI Andi Uliani Paris mengatakan pemerintah harus menggalakan program-program yang membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu upaya mencegah bencana alam sekaligus mengoptimalkan peran BNPB BPBD dan juga BMKG dalam mengantisipasi bencana kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya alat-alat yang sudah kita miliki yang dimiliki oleh BMKG BNPB ataupun juga BPBD di sejumlah daerah tanah air yang rawan bencana ini sudah lengkap tapi mungkin beberapa terkait dengan sosialisasi maupun juga kesadaran masyarakat ini kadang-kadang juga ada yang dicuri sehingga seharusnya bisa digunakan ataupun juga bisa bermanfaat untuk bisa memberikan informasi terkait dengan early warning system terkait dengan sejumlah bencana gempa dan lain-lain ini jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik seperti itu betul sekali Uki dan pemirsa kita sudah bahas tiga berita pilihan untuk mengawali berita kita pada hari ini jangan kemana-mana tetap saksikan suara Parlemen Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang saat ini masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di pusat perancangan undang-undang badan keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU bagaimana caranya? simak sampai akhir ya pertama silahkan mengakses website pusat perancangan undang-undang badan keahlian DPR RI kemudian klik menu aplikasi SIMAS PUU lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang silahkan klik kolom detail kemudian isi data diri anda pada kolom kuisioner dan berikan pendapat anda pada kolom jawaban yang telah tersedia kemudian anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat anda mudah bukan? ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang terimakasih 2019 ini yang diselenggarakan di Candi Borobudur seperti itu ya acara tahunan tapi kalau misalnya tidak selengkapnya kita akan membaca apa saja yang menjadi headline surat kabar pastikan anda jangan kemana-mana terima kasih terima kasih terima kasih di percaya hitung rk berbahas secara komprehensif pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau rk yang masuk dalam program legislasi nasional 2020 ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan membuka konsultasi terbuka lintas sektor perintah dan dpr periode 2019 2024 pun dipastikan akan kembali membahas isi dari RKUHP. Detail terkait dengan pembahasan rencananya akan dibicarakan dalam rapat kerja perdana Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hamya Sonal Lauli pada tanggal 28 November mendatang. Pembahasan ini diharapkan mampu memperjelas pasal-pasal kontroversial khususnya di bagian penjelasan agar penafsirannya tidak terkesan dalam tanda kutip karet dalam penerapannya. DPR juga akan mengadakan sosialisasi kepada sejumlah pihak baik perguruan tinggi maupun berbagai pemangku kepentingan terkait dengan rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh DPR RI periode lalu. Ini terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang yang sempat kontroversial tengah masyarakat mungkin ada sejumlah masyarakat yang merasa ini tidak sesuai ataupun juga sejalan ataupun juga pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut dalam tanda kutip karet jadi sehingga bisa menjerat sejumlah masyarakat yang nantinya bisa dipenjara seperti itu. Betul dan ada beberapa juga pasal-pasal yang mungkin bersifatnya ini tumpang tinggi yang juga bisa merugikan pihak dari masyarakat juga. Dan pemisah kita beralih ke berita berikutnya. Terkait dengan ini di harian tempo ya Anggun. Betul mengenai pemerintah daerah tak berdaya atasi pencemaran. Pemerintah daerah Sidoarjo terkesan tak berdaya mengatasi pencemaran lingkungan di desa Tropodo Kecamatan Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya namun pencemaran di sini akibat pembakaran limbah plastik tetap tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Sigit Setiawan mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan perusahaan tahu agar menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Tetapi mereka tidak mengindahkan hal tersebut dan beralasan bahwa limbah plastik lebih murah dan mudah didapatkan. Sigit pun menambahkan pemerintah daerah tidak bisa bertindak sendiri mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembakaran limbah plastik ini. Sebab menurut Sigit di sini bukan hanya kewenangan pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat terutama untuk urusan impor limbah plastik. Ini terkait dengan bagaimana kalau misalnya membahas terkait dengan banyak pabrik ataupun juga usaha-usaha yang membuang limbah secara sembarangan melalui ataupun juga aliran sungai ini juga mungkin harus dibawah sepadai dan juga diantisipasi oleh pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah untuk akhirnya bisa memberikan terkait dengan peraturan ataupun juga sanksi yang tegas pada sejumlah perusahaan-perusahaan yang nantinya membuang limbah secara sembarangan. Dan memisah Anda bisa membaca secara-cara lebih lengkap kembali di harian Surat Kabar Tempo dan Jokompas yang terbit pada hari Senin ini. Kami nanti akan kembali dengan topik utama pastikan Anda jangan kemana-mana tetap saksikan suara parlement pagi. Terima kasih telah menonton! 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 Yang berdekatan dengan pusat gempa Apalagi setempat pun masih mendata Kerusakan akibat gempa BNPB Mencatat ada 2 orang di kecamatan Batang 2 Kota Ternate Yang terluka akibat gempa Di sini di Ternate gempa menimbulkan Kerusakan ringan pada 6 rumah Dan 2 gereja Gempa Maluku masih menimbulkan trauma Setelah gempa sebelumnya mengguncang Ambon Maluku Pada maknitudu 6,5 Skala Richter pada 26 September 2019 lalu Ini masih ada trauma yang dirasakan oleh Masyarakat di wilayah Ambon Maluku Karena sebenarnya atau menjaga sejatingnya Pada 26 September 2019 lalu Juga menengah digencang gempa Bermat itu 26,5 skala Richter Ini kalau misalnya gempa Ambon September lalu Ini menyebabkan 12.137 unit bangunan Dan rumah rusak berat Dan menyebabkan 23 korban jiwa Masyarakat pun hingga saat ini Masih banyak yang pengungsi Korban gempa bumi Maluku Memerlukan dukungan psikososial lebih lama Mengingat gempa terjadi berulang-ulang Sejak akhir September 2019 Sehingga meninggalkan trauma Terhadap para korban Dan nanti kami akan membahasnya Bersama dengan anggota DPR Dan juga peneliti lingkungan Tapi juga peneliti lingkungan Dan memisah pastikan Anda Jangan kemana-mana Tetap saksikan suara Parlemen Pagi Mari lapor LHK ASN Video ini akan memandu Anda Untuk menyampaikan LHK ASN Melalui aplikasi Siharka Sebelum memulai Ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut Silahkan mengakses siharka.menpan.go.id Untuk membuka aplikasi Siharka Lalu, login dengan username dan password Anda Lengkapi profil dan ubah password Anda Dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai Lengkapi data keluarga Anda Seperti suami atau istri dan anak Saatnya mengisi daftar kekayaan Harta tidak bergerak adalah Harta berupa tanah dan bangunan Yang didukung dengan bukti kepemilikan Dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan Seperti kendaraan bermotor Perabotan rumah tangga Perhiasan Dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan Atau harga tafsiran Surat berharga adalah harta berupa surat berharga Seperti saham, heksadana, dan sebagainya Yang dinilai berdasarkan harga perolehan Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya Dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen Diutang adalah barang atau uang yang akan diterima Di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN Pelapor Maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya Dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN Pelapor Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah Penghasilan dari jabatan Penghasilan dari profesi atau keahlian Penghasilan dari usaha lainnya Penghasilan dari hibah atau lainnya Penghasilan dari istri atau suami yang bekerja Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah Perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya Seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya Serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai Atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan Mari berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi Menyampaikan aspirasinya terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Melalui aplikasi SIMAS PUU Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU Lalu pilih Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang Setelah muncul daftar Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang Silakan klik kolom detail Kemudian, isi data diri Anda pada kolom kuisyoner Dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang Terima kasih Anda masih menyaksikan suara parlement pagi Dan kalau misalnya tadi Anda sudah menyaksikan tajuk utama kami terkait dengan bagaimana ini duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di wilayah Maluku Seperti kita ketahui bahwa pada hari Kamis yang lalu jadi gempa dengan 7,1 skalar kita Tapi tidak hanya ternyata terjadi di wilayah Maluku Tapi juga terjadi di wilayah Sabang, Aceh dan juga wilayah Papua Seperti itu, kalau misalnya ini membahas terkait dengan bagaimana fenomena gempa yang beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia Seperti kita ketahui juga bahwa Indonesia ini adalah memasuki ataupun juga memiliki wilayah Ring of Fire Dan di tengah-tengah kami sudah hadir Bapak Sujio, Pak Kalingkungan Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya, Mas Sujio Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak Kalau misalnya kita langsung masuk dalam tema ataupun juga pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Sujio Terkait dengan bagaimana gempa yang terjadi di wilayah Maluku Ini cukup besar, 7,1 skala Richter Kalau misalnya Pak Sujio sendiri melihatnya sejauh ini apa nih fenomena yang terjadi gempa Beberapa kali gempa terjadi di wilayah tanah air Baik, terima kasih Mas Suki Jadi seperti kita tahu bahwa wilayah kita itu berada di zona Ring of Fire Jadi kita ini sebenarnya senasib dengan Jepang Kita berada di satu wilayah bencana Jadi ini memang harus perlu penanganan yang sangat komprehensif, serius Dari semua aspek Kita bisa meniru Jepang mungkin cara meranganinya Mereka sudah sangat familiar dari sisi pemerintah, masyarakat Dan juga lembaga organisasi yang menangi masyarakat gempa itu Oke, kalau misalnya melihat tadi beberapa perkenangan Ring of Fire Dan juga misalnya, kalau misalnya sejauh ini bagaimana sebenarnya early warning system Ataupun juga pencegahan, ataupun juga bagaimana sistem yang sudah ada di tanah air Apakah sudah cukup untuk akhirnya bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Betul, jadi seperti saya bilang dari awal tadi, bahwa kita harus meniru Jepang Kita sistem informasi bencana atau warning system kita masih belum maksimal kita manfaatkan Sekarang sudah mulai mengarah ke situ Kami dengar juga dari Komisi 5, kalau nggak salah, DPR Sudah mulai memerintahkan agar bekerjasama dengan para provider di jaringan telekomunikasi Jadi kalau di, katakanlah sekali lagi saya ambil contoh di Jepang Di Jepang itu beberapa detik sebelum terjadi gempa Itu semua ponsel secara otomatis langsung berbunyi Bunyinya itu keras, baik ponsel sedang di silence, sedang tidak aktif Itu otomatis akan bunyi, bunyinya itu luar biasa kerasnya Jadi pada polumen yang maksimal Dengan itu, masyarakat, penduduk itu masih punya kesempatan sekitar 3 atau 5 detik Untuk mencari tempat pelindungan Jadi saya otomatis, kalau kita kan masih dengan WA, dengan SMS dan lain sebagainya Mudah-mudahan nanti telekomunikasi kita, bekerja dengan BNPT, kemudian dengan badan bencana Ini bisa, jadi kalau tiba-tiba saat ini ada bencana, kita langsung bunyi keras sekali ponselnya tersebut Dan dia langsung mencari tempat pendidikan mana yang paling aman Oke Pak Studio, kalau misalnya kita melihat, misalnya kan kalau misalnya bencana tidak bisa diprediksi Dan juga tidak bisa diduga seperti itu, kalau misalnya melihat Pak Studio sebagai Sebagai pakar lingkungan, misalnya melihat sejauh ini fenomena bencana Ataupun juga gempa, maksudnya kalau misalnya banjir maupun juga hal-hal lainnya longsor itu masih bisa Masih bisa, betul Kalau misalnya Pak Studio sendiri melihat sebenarnya kondisi alam ataupun juga lingkungan Baik Indonesia maupun juga secara global melihat sejauh ini bagaimana? Ya, memang gempa bumi ini sangat spesifik, banjir bisa kita prediksi Kemudian kalau, katakanlah gunung meletus bisa kita prediksi, longsor mungkin juga bisa Kita harus punya waktu beberapa saat untuk mencari tempat yang aman Nah gempa ini belum kita temukan alat yang bisa langsung prediksi bahwa tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gempa Kita hanya bisa tadi dengan peringatan dini tadi Nah karena tadi kita sudah ada di jalur ring of fire tadi Nah ini edukasi Edukasi dari pendidikan pada tarap anak usia dini itu harus dibayarkan Memang ini tidak bisa dihindari Ya kebenaran kita di ring of fire ini sekaligus juga sebagai sebuah Kalau disebut sebagai sebuah anugerah juga bisa Tetapi yang harus kita pikirkan bahwa kita tidak perlu takutkan itu Tetapi kita harus bersahabat Kita harus bersahabat dengan kondisi yang seperti itu Nah yang penting adalah bagaimana ketika terjadi hal tersebut Kita bisa meminimasi Ya mengurangi dampak Ya mengurangi korban Itu Oke Pak Suju nanti kita akan lanjutkan pembincangan kami Pastikan Anda jangan kemana-mana bisa Tetap saksikan suara parlamen pagi Terima kasih Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat Dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi DPR RI mempunyai tugas dan mewenang Untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional Bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah Pengganti undang-undang yang diajukan Presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN Dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara Maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jeneral, dan Badan Keahlian DPR RI Mari berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya! Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang Setelah muncul daftar Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang, silakan klik kolom detail Kemudian, isi data diri Anda pada kolom kuisyoner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Lapan Lemen Pagi Dan di hari, ataupun juga di hari ini, kita akan masih membahas dengan bagaimana duka bencana yang terjadi di saudara-saudara kita di wilayah Maluku Dan tadi sudah membicara bersama dengan Bapak Sujio, pakar lingkungan, dan juga sudah hadir Tengah-tengah kita ini Bapak Aceh Hasan Sajili, anggota Komisi 8 DPR RI dari Fraksi Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jabar 2 Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Pagi, Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah ya, Pak. Kalau misalnya, ini kita tadi sudah membahas dengan bagaimana duka yang terjadi dengan saudara-saudara kita, Pak, di Maluku dengan gempa 7,1 skala riter Kalau Pak Aceh sendiri melihat sejauh ini bagaimana pemerintah dalam hal ini menanggapi beberapa bencana yang terjadi di tanah air, prosesnya seperti apa, Pak? Ya, sejauh yang kami pantau terkait dengan penanganan bencana Pas terjadi bencana di Maluku dengan kekuatan yang cukup besar ya, 2,1 Itu memang relatif lebih cepat ya penanganan itu Jadi pemerintah sepertinya memang sudah, terutama saya kira BNPB dan BPPBD sudah punya early warning system yang relatif lebih baik ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya Sehingga dari situ bisa kita lihat korban bisa ditekan Bisa jadi karena mungkin disebabkan karena gempanya tersebut gitu ya tidak berpotensi tsunami Tetapi cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan terutama saya kira koordinasi yang sangat baik dari BMKG kemudian BNPB untuk menangani penanganan bencana di Maluku Utara itu relatif lebih tersolidisasikan dengan baik ya Walaupun saya kira kita harus tetap menunggu penjelasan dari BNPB terkait dengan jumlah korban yang dihasilkan akibat dari bencana tersebut Karena kan bukan hanya korban jiwa yang harus diperhatikan tetapi juga misalnya kerusakan-kerusakan rumah atau gedung akibat dari bencana tersebut gitu Oke Pak kalau misalnya tadi kita masih menunggu data real angka jumlah berapa rusak, bangunan rusak dan juga berapa korban jiwa Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan apakah pemerintah dalam hal ini harus memperpanjang masa tanggap darurat Karena juga kita ketahui bahwa hingga saat ini belum ada angka pasti nih Pak terkait dengan berapa kerusakan dan juga korban jiwa Ya memang kan harus dilihat penetapan tanggap darurat itu kan berdasarkan atas tingkat kerusakan Dari bencana tersebut jika memang misalnya tingkat kerusakannya sangat-sangat parah maka pemerintah punya hak untuk memberikan waktu gitu ya Yang cukup panjang dalam rangka tanggap darurat itu sebut gitu Nah kalau misalnya dinilai bahwa ini telah cukup tanggap darurat itu dilakukan maka kemudian dari situ baru menetapkan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kejadian bencana tersebut Oh ya melihat kembali kondisi di lapangan Pak Sujiho kalau misalnya melihat ini masyarakat di wilayah Maluku ini sebenarnya ataupun juga ada berita terkait dengan sebenarnya trauma Terkait dengan bagaimana gempa yang terjadi karena pada September 2019 selalu juga dibuncak gempa yang juga berkekuatan yang tidak jauh berbeda dari yang 7,1 ini Ada sejumlah masyarakat yang trauma jadi tidak hanya membutuhkan misalnya bantuan secara moral maupun jika saya kalau misalnya membahas psikososial Misalnya Pak Sujiho sendiri melihatnya Sejauh ini bagaimana nih Pak kalau misalnya melihat bantuan-bantuan yang sudah diberikan pemerintah Sejauh ini Untuk wilayah pendidikan saya akan masuk ke situ trauma center mungkin sudah sesuatu baik diterapkan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat Berkaitan dengan untuk mengatasi trauma setelah bencana tersebut Tetapi yang lebih utama kita tanamkan kepada anak-anak kita dan masyarakat kita bahwa kita sudah telanjur berada di ring of fire tadi Ini gak bisa direlokasi kemana karena kita sudah ada di situ Artinya ya kita harus berdamai dengan itu harus terbiasa dengan itu Jadi jangan sampai kegiatan yang kegiatan bencana yang katakanlah berulang-berulang tersebut tidak menimbulkan dampak yang lama Kalau misalnya Pak dari Komisi 8 sendiri Pak Aceh Misalnya sejauh ini bagaimana sosialisasi mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh Komisi 8 bersama dengan mitra-mitra kerjanya seperti itu sejauh ini kepada masyarakat Pak? Ya memang kami selalu menekankan kepada baik Kementerian BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memang menjadi lingkung sektor bagi penanggulangan bencana Maupun Kementerian Sosial untuk melakukan upaya mitigasi Misalnya di BNPB kita dorong agar BNPB punya berbagai program dalam konteks mitigasi bencana itu Yang kedua di Kementerian Sosial pun kita dorong kita meminta kepada Kementerian Sosial juga memiliki program mitigasi bencana yang lebih sistematis Terutama di daerah-daerah yang memang berpotensi menurut kajian akademik Daerah tersebut punya potensi yang besar bagi terjadinya bencana BNPB kemarin menyerahkan kepada kami ada ribuan desa yang memang punya potensi terhadap bencana itu Dan kita minta kepada, terutama sekiranya kepada BNPB dan Kementerian Sosial Kementerian Sosial sendiri memiliki program namanya Kampung Siaga Bencana Nah itu adalah salah satu di antara program di mana program tersebut itu mendorong bagi edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana Nah memang yang paling penting sekarang ini pasca bencana dimanapun saya kira termasuk di Maluku Itu adalah bagaimana membangkitkan kembali semangat warga yang terkena dampak korban tersebut Agar mereka secara sosial itu bisa bangkit kembali Itu trauma healing kemudian psikososial itu terus-menerus harus dibangkitkan Karena salah satu di antara, kan kita ini kan tidak bisa menghindari bencana Oleh karena itu bencana itu, oleh karena itu alam itu ya harus kita jadikan sebagai sahabat Nah pendekatan-pendekatan seperti ini yang terus-menerus dilakukan Kita minta kepada Kementerian Sosial dan BNPB Agar mereka betul-betul memiliki pendekatan yang lebih kuat Agar mitigasi bencana itu menjadi salah satu di antara poin yang sangat penting Dan terus terang saja, dalam beberapa kesempatan kami pun juga mendorong Agar bencana itu, mitigasi bencana itu masuk dalam kurikulum sekolah kita Misalnya, kita tahu misalnya seperti yang kita pernah saksikan di Jepang Anak-anak dari sejak kecil sudah diajarkan tentang bagaimana saat menghadapi gempa Misalnya, janganlah dulu lari keluar Tapi misalnya dia berlindung dulu di bawah meja Setelah situasinya nyaman baru kemudian bisa keluar Atau misalnya pada saat gempa terasa Maka seharusnya masyarakat jangan menggunakan eskalator atau menggunakan lift Nah pendidikan-pendidikan semacam ini Ini kan masih belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik Di kita pun juga dalam berbagai acara-acara Terbiasa misalnya pada awal acara Itu dijelaskan tentang bagaimana mengantisipasi Kalau terjadi bencana Lakukan evakuasi titiknya di mana Pintunya yang disebut dengan pintu darurat di mana Hal-hal semacam ini kan masih belum menjadi budaya Mitigasi bencana yang timbul di masyarakat kita Nanti kami terserang saja mendorong kepada Baik kementerian sosial Badan nasional penanggulangan bencana Karena kalau teknologi kebencanaannya sendiri kan sebetulnya ada pada BMKG gitu ya Yang menjadi domain dari Komisi 5 Tetapi soal tanggap darurat bencana Soal pasca bencana Itu memang menjadi domain Komisi 8 Itu bisa memastikan bahwa mitra kami BMPB Maupun kementerian sosial Itu harus betul-betul punya konsep yang integratif Ya terkait dengan baik mitigasi Kemudian tanggap darurat Hingga rehabilitasi dan rekonstruksi Serta trauma healing pasca bencana tersebut Oke tapi kalau misalnya Pak Suju dan juga Pak Aceh Ini sebenarnya kendala apa yang dihadapi oleh BNPB Maupun juga kementerian sosial Untuk akhirnya bisa memberikan edukasi Atau juga menerapkan kurikulum tadi siaga bencana di tengah masyarakat Sebenarnya ada kendala nggak sih Pak sejauh ini Bukankah sebenarnya memasukkan kurikulum siaga bencana Atau juga tadi ada program desa siaga bencana Sebenarnya sudah lama seperti itu Tapi kan realisasi maupun juga implementasinya Sejauh ini mungkin masih sebatas wacana seperti itu Salah satu problem yang sangat serius saya kira ya Kembali kepada soal anggaran Kita memang memiliki keterbatasan anggaran Terus orang saja BNPB Apalagi BNPB seperti itu ya Pak BNPB sendiri anggarannya tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya BNPB pernah mencapai anggaran 1.000.000 Sekarang menjadi 700.000 Jadi masih sangat kecil lah ya Juga kementerian sosial pun juga untuk dalam konteks ASB Itu atau kampung siaga bencana itu tidak terlalu banyak yang bisa dianggarkan oleh itu Nah tetapi kalau soal mengintegrasikan kurikulum kebencanaan ke dalam kurikulum di sekolah Saya kira memang mesti ada koordinasi antar kementerian terkait dengan kebijakan tersebut Kami kemarin setahun yang lalu Pak Presiden Jokowi Pernah juga meresmikan keterlibatan sekolah Memasukkan sekolah sebagai instrumen untuk melakukan edukasi tentang kebencanaan di Panegrang Banten Dan ini seharusnya menurut saya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebijakan Agar memang masyarakat dari sejak dini sudah friendly dengan kebencanaan itu Oke kalau Pak Sugiyo melihatnya sejauh ini apa misalnya Bapak diturun di lapangan Sebenarnya kendala-kendala apa yang dihadapi kira-kira masyarakat untuk akhirnya bisa menerima edukasi atau juga sosialisasi yang selama ini pemerintah berikan Di level sekolah sebenarnya ini mungkin sekali kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan Memang sesuai dengan pesan Presiden Jokowi Kurikulum berbasis bencana kemudian sana perasaan di lingkungan sekolah yang lebih bersahabat dengan bencana Ada dua poin itu waktu kebijakan below yang harus kita sikapi Dan mudah-mudahan itu nanti diambil, ditarik oleh Menteri kita yang baru yang sangat paham sekali dengan masalah ponsel yang mitigasi pesanah tadi Jadi memang dari sekolah ini yang paling gini Kendalanya sih kalau sekolah itu kan cenderung mudah diajak mudah dihimbau Kurikulum berbasis sekolah harus kurikulum berbasis bencana harus kita acanakan Kemudian minimal di tiap sekolah kalau emang di tiap sekolah gak bisa Di tiap rayon lah itu ada koordinator atau guru yang spesialis bencana Di Jepang itu sudah ada, setiap sekolah itu ada guru yang khusus tentang bencana Jadi yang mengajari anak-anak seperti Pak Aceh bilang tadi Jadi anak-anak kalau ada bencana Anda berlari ke sana, Anda berlari ke sini, waktunya cuma sekian menit Jadi kita kan sekarang cenderung kalau ada getaran, ada apa-apa Baik itu kita ada di gedung bertingkat pasti sasaran utama tangga, lift, elevator itu Padahal kan enggak gitu, teman-teman di Jepang sudah bilang, sudah merasakan kalau ada bencana itu Oh bencana ya, mereka sudah nakar-nakar, oh ini skalanya sekian, oh ini maktidunnya sampai sekian Sehingga mereka enggak perlu ketangga, enggak perlu ini Ada bencana ya, sudah paling selesai nanti gitu, biasa lagi kerja lagi seperti ini Oh Indonesia lebih instastory ya Pak Ya betul, karena sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu Nah mudah-mudahan kita juga nanti sudah seperti itu ya teman-teman Kan kalau kita perhatikan di berita itu, bencana itu semua pasien dikeluarkan dari gedung Kemudian di perkantoran di obatang keluar, sebenarnya kan enggak Oh ini bencana sekian, oh ini maktidunnya sekian, oh ini enggak akan terjadi rurun Tuhan Saya tetap di gedung aja aman, enjoy lagi, kerja lagi Kalau gitu, ada bencana, bah sudah ngos-ngosan, tadinya mau kerja ada di buyar, akhirnya berlibur dan lain sebagainya Pak Aceh ini kalau misalnya ini ada pernyataan juga Pak Aceh mendukung terkait dengan bagaimana upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Sebenarnya apa yang perlu direvisi dari Undang-Undang 24 tahun 2007 itu sendiri sih Pak? Secara kelembagaan memang perlu ada revisi secara sesematis terutama soal penanganan bencana Kita tahu bahwa penanganan bencana memang selama ini diagak pada BNP, BNP dan Nasional Penanggulangan Bencana Tapi kan bencana terjadinya di daerah, di daerah sendiri BVBD itu dibawa pemerintahan daerah Jadi oleh karena itu antara fungsi koordinasi antara BNP, BNP, BNP ini masih menemukan kendara-kendara serius Yang kedua dari segi penganggaran, selama ini anggaran penanggulangan bencana itu sepenuhnya menjadi lemahai pemerintah pusat Sementara pemerintah daerah tidak ada keharusan untuk penanggulangan bencana tersebut Oleh karena itu akan diwacanakan misalnya soal bahwa di dalam ABBD itu harus dianggarkan secara khusus tentang bencana Karena kita masih menemukan di daerah yang rawan bencana misalnya ya, anggaran untuk penanggulangan bencana itu tidak ada Itu kan sesuatu yang ironi sekali Yang ketiga tentu kita juga perlu membicarakan juga soal bencana itu kan bukan hanya bencana alam Tapi juga ada bencana sosial ya, akibat dari misalnya konflik sosial itu kan juga bagian dari hal yang perlu ditanggubang Jadi memang masih ada yang perlu disinkronkan terkait dengan revisi undang-undang bencana ini Agar undang-undang bencana ini bisa menangani upaya kita untuk melakukan mitigasi Sejauh ini berusulan atau akan berusul? Ini kan sebetulnya periode yang lalu revisi untuk undang-undang bencana ini sudah masuk ke komisi 8 Dan sekarang kita carry over untuk periode yang sekarang Dan memang kita usulkan komisi 8 untuk menjadi prolektas Nah soal prolektasnya tentu kita tunggu keputusan dari balik Badan legislasi tentang apakah revisi undang-undang bencana ini masuk ke dalam prolektas atau tidak Oke ditunggu mungkin Kalau mungkin ada rencana komisi 8 akan ke Maluku Pak? Rencananya sih kita akan secepatnya ke Maluku ya Oke Tapi nanti kita tunggu datanya dulu dari BNPB Karena ini penting Kami sih sebetulnya rencananya minggu depan itu akan ke Maluku Oke Tapi ya kita tunggu karena bagaimanapun kalau kami melakukan tundungan ke sana tanpa ada data-data yang memadai Tentu jangan sampai mengecewakan masyarakat sendiri itu gitu Oke terima kasih Pak Aceh Hasan Terima kasih Ini terakhir sebelumnya kita berakhir Anda bisa menyaksikan agenda Guta DPR RI pada hari Senin Ini yang bisa Anda saksikan di kaca televisi Anda akan dimulai pada pukul 10 Komisi 1 RDP dengan Gubernur Lemhanas Dan juga nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung kami Di juga pada akhir di pukul 14.00 Komisi 1 Rapat dengan pendapat dengan Sesjen Watanas Dan juga Komisi 8 Rapat dengan pendapat dengan KPAI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Dan juga menerima Presiden University di lantai 6 Sekjen DPR RI Dan bisa demikianlah suara parlamin pagi edisi hari ini Saya Uki Aplu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih ....... Pulau kelapa yang aman suhu Pulau melatih pujaan bangsa Sejak dulu kalah Melampai-melampai Minum di pantalan Minum saja terhadap istri